Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara input item pada aplikasi ketoko.co.id versi 2 ya. Pertama-tama buka browser kemudian masuk ke address bar disini ketik https kemudian ketik 2 garis miring-garis miring kemudian ketik pos.ketoko.co.id dan di enter. Nah setelah masuk Anda dapat mengisi login dari ketoko.co.id yang sudah pernah didaftarkan. Oke kita contohkan. Kemudian masukkan usernya kemudian masukkan passwordnya. Nah ini adalah ID perusahaan setelah diisi semua. Klik tombol login. Nah disini adalah halaman utamanya. Bagian ini bagian kiri adalah menunya. Ini bisa ditutup. Kemudian bagian kanannya adalah dashboard atau konten dari modul-modulnya. Kan disana di bagian kiri ada menu-menunya ya. Bisa dilihat disini. Klik klik. Kalau ketutup bisa di scroll ya ke bawah. Ini kita kembali. Nah pada pertama kali ini kita coba untuk meng-input data item. Oke di klik. Klik daftar item dari master data. Diklik daftar item. Kemudian disini klik tombol tambah untuk meng-input data item baru. Kemudian disini pada tipe item. Pada contoh ini kita akan input barang ya. Item barang. Kemudian diisikan kode itemnya. Ini bebas. Nama itemnya diisi. Setelah itu diisi jenisnya. Kemudian mereknya harus diisi. Mereknya juga harus diisi. Nah apabila akan diisi raknya. Untuk pendataan bisa diisi disini. Kemudian untuk pajaknya. Apabila pajaknya berupa include diisi disini. Misalnya 10%. Nah pada video ini kita kosongkan dulu. Nah status jual inilah status yang masih dijual atau tidak dijual. Kali tidak dijual nanti dia tidak akan keluar di daftar pencarian item. Kita contohkan ini. Isi masih dijual. Untuk stok minimum adalah batas ambang minimum ya. Misalnya kita diisi. Kita isi 5. Jika stoknya sudah di bawah dari 5. Maka pada laporan stok minimum akan tampilnya. List list yang sudah di bawah stok minimum. Nah disini supplier jika diisi. Jika diperlukan bisa diisi. Jika tidak kosongkan. Kemudian keterangan. Kalau mau diisi juga boleh. Tidak juga boleh. Kemudian tab selanjutnya adalah tab satuan dan harga. Ini adalah yang paling sederhana ya. Satu harga. Kemudian ini satuan. Ini contohnya untuk barang-barang yang ada ini ya. Packing ya. Misalnya ada yang dijual per piscis dan ada per dus. Kemudian ini untuk level. Misalnya ini untuk level 1. Pelanggan dengan level 1 harganya berbeda. Kemudian pelanggan dengan level 2. Harganya juga berbeda. Bisa untuk toko grocer atau retail. Kemudian untuk tipe harga jual ini adalah untuk harga yang berdasarkan jumlahnya. Misalnya 1-10 dijual dengan harga A. 11-20 dijual dengan harga B. Dan selanjutnya. Nah kita akan mulai. Kita akan coba dengan yang sederhana. Yang paling sederhana. Dengan satu harga. Kemudian di satuan ini diisi piscis. Ini umumnya ya untuk barang dengan satuan dasar adalah piscis. Kemudian kode barcode. Untuk kode barcode bisa di scan langsung. Misalnya diisi. Kemudian harga pokoknya diisi. Kemudian harga jualnya. Sesuanya dijual 6.500. Oke. Persentasenya akan tomates berisi. Kalau mau pakai persentase juga bisa. Contohkan harganya dinaikkan 50%. Nah jadi segini nanti dia. Kemudian ini adalah poin item. Misalnya diisi 1. Jadi contohnya jika konsumen membeli item susu ini. Maka konsumen akan mendapatkan 1 buah poin. Untuk poin ini akan saya jelaskan pada video yang lain. Kemudian potongan harga jual ini adalah harga jual tertentu untuk grup pelanggan. Misalnya kita punya pelanggan dengan yang ini ya yang rajin datang ya. Kita kasih grup gold. Nah dia kita berikan diskon sebesar 3% untuk potongan 1. Kemudian potongan 2 bisa diisi misalnya 2. Ini adalah potongan bertingkat ya. Kemudian potongan 3 dan potongan 4 bisa diisi atau dikosongkan. Terserah nanti disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kemudian untuk akutansi ini bisa diabaikan aja dulu. Karena sudah default. Dan share item. Share item inilah untuk share informasi dari web browser. Kita bisa mempromosikan produk kita. Dengan cara mengaktifkan share ini. Tapi nanti kita akan jelaskan pada video yang khusus. Kemudian pada gambar kita bisa isi gambarnya. Ini contohnya. Mau nambah juga bisa. Terserah nanti sesuai kebutuhan. Oke setelah diisi. Kita cek kembali di review. Apakah sudah lengkap pengisiannya. Jika sudah. Jika merasa sudah lengkap bisa disimpan. Baik simpan berhasil. Oke bisa kita cek kembali pada list. Nah ini. Data susu ini. Data item susu love it ini sudah masuk ya. Untuk mengedit atau melihat isinya. Bisa kita klik tombol pencil ini atau edit. Oke ini sudah sesuai dengan apa yang kita isi tadi. Gambarnya. Oke. Sudah. Bisa kita kembali. Jika ingin menghapus bisa tekan ini. Atau beberapa item kayaknya bisa. Oh ya. Ini bisa beberapa item. Kalau mau dihapus. Tekan ini. Hapus tombol tong sampah. Nah beberapa item ini ada yang bisa dihapus dan ada yang tidak. Kalau dia tidak bisa dihapus berarti item ini sudah pernah terjual. Jadi item-item sudah pernah terjual. Sudah ada transaksi itu tidak bisa dihapus. Hanya bisa di edit atau dibuat statusnya tidak dijual. Jika tidak diinginkan lagi. Misalnya sudah tidak diinginkan dijual. Maka kita pilih ini. Tidak jual. Nanti dia tidak akan kelihatan pada daftar pencarian item. Baik sampai disitu dulu. Untuk cara input master data item ya. Baik. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.